Hai guys kali ini kita akan membahas tentang management proyek mulai dari siapan pekerjaan proses desain proses pelaksanaan quality control kemudian koordinasi antara owner kontraktor dan manajemen konsultan ilmu ini bagus buat kalian yang bekerja atau yang baru memulai di pekerjaan pengawasan yang tertarik di bidang manajemen proyek ataupun bagi kalian yang sedang akan bergerak masuk di industri kontraktor proyek yang didelegasikan kepada manajemen proyek owner berharap bahwa mereka sudah tidak terlibat lagi dalam proses produksi atau proses pelaksanaan karena udah di handle segala sesuatunya oleh manajemen proyek manajemen proyek itu bukan hanya berlangsung pada saat pelaksanaan proses konstruksi mulai ya tapi pada saat proses pelaksanaan proses desain finalisasi desain manajemen proyek itu udah terlibat di proses desain itu karena manajemen proyek akan mengerahkan mereka tentang komposisi site terlibat eksisting kesesuaian antara desain dan eksisting apakah match atau enggak nah setiap proses proyek pasti selalu ada masalah nggak pernah yang namanya pelaksanaan bangunan itu terlepas dari masalah awal dari proses pelaksanaan pembangunan ini manajemen proyek itu harus mulai melakukan koordinasi dengan rencana tentang titik poin titik poin itu biasanya rencana udah menentukan koordinat jadi ada koordinat ya manajemen proyek mengarahin kepada posisi marking nah ini adalah proses awal dari proses pelaksanaan proses marking ini sangat penting ya guys jadi pada saat proyek udah mulai berjalan maka fungsi tim leader itu adalah mengerahkan semua anggota-anggotanya untuk melakukan pengawasan mulai dari proses konstruksinya kemudian bahan-bahan yang dipergunakan ya standar lah ya segala sesuatunya mulai dari pembuatan marking loplang kemudian pembuatan pembesian backlisting pengecoran kemudian dipasang dinding batak lektor aci dan segalanya fungsi manajemen proyek disini adalah mengontrol mengontrol sistem kerja bukan bukan juga pekerja yang dikonsennya tapi sistem kerja kemudian bahan-bahan yang digunakan itu sesuai dengan spesifikasi yang tertera di gambar perencanaan dan desain yang kedua adalah proses pelaksanaan proses pelaksanaan yang dikerjakan oleh kontraktor itu sesuai dengan standar prosedur yang aman untuk pelaksanaan konstruksi kemudian biasanya biasanya untuk melihat progres atau membicarakan tentang masalah proyek yang terjadi di lapangan itu manajemen proyek tim leader membuat undangan kepada owner atau vendor kemudian kontraktor untuk melakukan meeting berkala biasanya ada meeting harinya sih ditentuin sesuai dengan kesepakatan nah disinilah krusial dari sebuah tim manajemen proyek yang akan membuat progres laporan gimana cara buat progres laporan nanti ada kami kasih ya cara pembuatan progres laporan progres laporan itu ada progres mingguan kemudian ada progres bulanan nah dari pembuatan bobot progres ini akan ketahuan apakah kontraktor tersebut melakukan percepatan kecepatan ataupun melakukan keterlambatan karena semua schedule yang diajukan kepada manajemen proyek ini diatur oleh disusun oleh pihak kontraktor menyalahi prosedur pekerjaan kemudian melanggar spesifikasi material ataupun schedule pekerjaan yang dilakukan itu terlambat nah fungsi manajemen proyek atau tim leader ini akan memberikan teguran akan memberikan teguran jika terjadi ketidaksesuaian material atau prosedur pekerjaan yang tidak benar secara keilmuan keluarlah surat teguran sp1 tidak diguglis kemudian dibuat sp2 sampai dengan sp3 ketika sp3 keluar kemungkinan besar kontraktor itu bisa cabut haknya sebagai kontraktor atau pelaksana nah manajemen proyek juga menjadi jembatan ketika kontraktor sendiri mengalami kesulitan atau membutuhkan advice manajemen proyek yang punya wawasan atau pengetahuan bagaimana untuk proyek ini bisa terjadi percepatan atau schedule sesuai dengan harapan banyak hal yang manajemen proyek akan kasih bisa tenaga kerja yang ditambah kemudian bisa juga material yang segera disuplai untuk bisa memasukkan bobot progres ataupun pihak manajemen proyek meminta untuk kontraktor menambah jumlah tenaga kerja maupun jam kerja guys demikian ya tutorial singkat tentang bagaimana sih kalian yang ingin masuk ke dunia manajemen proyek apa-apa sih yang kalian harus siapkan utamanya si mental karena kalian berhadapan sama orang lapangan mental itu sangat dibutuhkan kalau kalian mental kalian tidak tidak siap tidak kuat kalian berpikir lagi untuk masuk di tim manajemen proyek sampai ketemu ya guys jangan lupa like subscribe dan komen channel ini terima kasih